Intro Pemirsa Menkopol Hukam, Muwiranto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Wiranto menyebut pertemuannya terkait jabatannya sebagai menteri yang membidangi urusan politik sekaligus membangun saling pengertian sementara bagi publik pertemuan itu sekaligus mengisyaratkan jika demokrat kian dekat dengan koalisi Jokowi Untuk mengetahui informasi selengkapnya rekan saya Cakri Miller akan memaparkannya untuk Anda Cakri silahkan Ya baik Tasya dan pemirsa kita lihat setelah pertemuan antara Wiranto dan SBE kemarin Ini ada pengakuan juga dari Wiranto Bahwa maksud pertemuan itu apakah betul untuk membuktikan ada kedekatan antara demokrat yang ingin bergabung bersama koalisi Jokowi Kita lihat Wiranto bertemu SBE kemarin Pernyataan dari Wiranto sendiri ada 4 poin disini yang diutarakan Yang pertama Wiranto ingin lebih memahami kondisi politik nasional Wiranto meminta saran mengenai keamanan nasional Dan juga pertemuannya ini nampaknya tidak akan menjadi pertemuan hanya kepada satu ketua umum parpol saja Tapi Wiranto akan melakukannya dan juga akan bertemu dengan ketua umum parpol lainnya Lalu yang keempat Wiranto ingin pemilu agar tetap aman Lalu bagaimana dengan pandangan dari partai demokrat sendiri terkait pertemuan keduanya Dari wakil ketua umum partai demokrat Syarif Hasan Pertemuan keduanya dibaca sebagai yang pertama membahas isu politik ke depan Menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus netral Dan yang ketiga menurut dari partai demokrat sendiri Pertemuan ini berarti tidak membahas mengenai AHY menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 Lalu seperti apa sinyalemen atau sinyalir akankah ada koalisi antara demokrat dengan PD Perjuangan Kita lihat ini syarat koalisi partai demokrat sendiri Bahwa harus ada kerangka koalisi yang harus mempertimbangkan visi misi demokrat Respect and trust Visi dan misi platform dibicarakan bersama terkait penyusunan visi Indonesia 2019-2024 Lalu selanjutnya bagaimana dengan sinyal demokrat sendiri AHY akan bergabung dengan koalisi Jokowi Yang pertama pernyataan SBY di Rapimnas Demokrat Sentul, Jawa Barat AHY juga sempat bertemu dengan putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming di Solo, Jawa Tengah Dan yang ketiga, perolehan suara menurun selama tidak berada di kubu kekuasaan Lalu kita lihat dari sisi kepemimpinan Jokowi Dodo sendiri Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto Kepemimpinan Jokowi saat ini ingin lebih mengedepankan dialog Baik kepada rakyat dan elit juga untuk bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Dan masih dari sisi PDIP, Andres Hugo Parera, Ketua DPP PDIP menyatakan Ingin menciptakan situasi politik yang lebih kondusif jelang pemilu serentak 2019 Lalu apakah arti penting Partai Demokrat jika betul akan berkoalisi dengan PDIP? Kita lihat dari Sekjen PDIP mengatakan bahwa arti penting Partai Demokrat yang untuk berkoalisi dengan PDIP akan memperkuat pemerintahan Jokowi Lalu pemerintahan ini memerlukan dukungan yang efektif di DPR Serta kerjasama antar partai untuk menggalang kepentingan dan susunan kabinet di pemerintahan mendatang Demikian Pak Sya, kembali ke Anda Baik, terima kasih Cakri untuk pemaparannya Kita lanjutkan perbincangan Kalau sebelum break tadi saya mengajukan pertanyaan Seberapa penting sebenarnya Demokrat bagi Poros Jokowi? Pak Ahmad Basara langsung menjawab penting Seberapa penting sebenarnya Pak? Sudah dijawab sama Pak Hasta tadi Arti penting Demokrat dalam kemungkinan koalisi dengan Pak Jokowi dalam Pilpres Saya kira suatu hal yang di dalam konteks politik gotong royong yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi Keberadaan semua partai politik di Indonesia itu menjadi penting Apakah posisinya dia bergabung bersama-sama atau di luar pemerintahan atau di luar kerjasama politik Itu satu hal yang lumrah Karena memang di dalam konstitusi kita diatur bahwa Capres dan Cowapres diusung oleh partai politik Atau gabungan partai politik Jadi sudah disyaratkan gabungan satu partai politik atau gabungan partai politik Sehingga oleh karena itu kerjasama politik yang dimungkinkan dilakukan kerjasama dengan Partai Demokrat Sebenarnya akan sudah dirintis dan beberapa kali sinyal sudah begitu jelas Disampaikan oleh Pak Jokowi terakhir ketika beliau menghadiri rakernas Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu Kalau sinyal sudah begitu jelas apa sih yang ditunggu sebenarnya Pak Ahmad Basara? Saya kira kunjungan Pak Wiranto on behalf sebagai Menkopol Hukam Apalagi beliau juga pendiri Partai Hanura dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Kaitannya adalah melidaklanjuti pertemuan-pertemuan Pak Jokowi selanjutnya Sekarang diakui melidaklanjuti Dengan Pak SBY Karena kalau kita lihat Pak Wiranto kan tadi telah mensinyalir bahwa beliau juga akan menemui Ketua Umum-Ketua Partai Politik yang lain Setelah pertemuan-pertemuan simbolik misalnya Pak Erlangga Hartato Ketua Umum Partai Golkar di Istana Bogor Kemudian Pak Muhaimin bertemu di dalam suatu forum kemarin pertemuan di Bandung Pak Romy gitu kemudian Pak Surya Paloh Saya kira simbolik semua Ketua Umum-Ketua Partai Politik sudah bertemu face-to-face communication Nah saya kira Pak Wiranto dalam kapasitas sebagai Menkopol Hukam ditugaskan untuk menindaklanjuti Penjajakan dengan Ketua Umum-Ketua Umum Partai Politik Mengenai kemungkinan telah ada pengerucutan-pengerucutan atau kesimpulan-kesimpulan Tentang kemungkinan formula kerjasama politik Saya kira dalam perspektif itulah Pak Wiranto sekarang menjalankan perannya Maka tadi beliau katakan akan menemui Ketua Umum-Ketua Umum Partai Politik yang lain Berarti benar dong kata Mas Hasto yang mengatakan kira-kira menjajaki apa yang menjadi harapan Partai Demokrat Itu berarti sudah ditampung apa yang menjadi harapan-harapan Saya kira demikian karena begini calon wakil presiden itu kan hanya satu Sementara hampir semua partai yang mendeklir untuk mendukung Kapres Pak Jokowi itu sudah juga mendeklir Ada yang resmi, ada yang malu-malu, ada yang masih underground begitu Untuk menyatakan maju sebagai cawapres Sementara cawapresnya hanya satu menurut ketentuan undang-undang dasar kita Sehingga satu yang akan terpanggil Pak Jokowi tidak mungkin bikin ada cawapres lima begitu ya Kecuali MPR mau merubah undang-undang dasar menambah jabatan wakil presiden jadi lima Tapi karena calon wakil presidennya hanya satu maka Pak Wiranto harus menjajaki Gimana ini kalau seandainya dari partai Anda kami tidak mengambil sebagai calon wakil presiden Saya kira ini penting supaya nanti pada saat bertemu ketua-tua partai politik Itu sudah ada kesimpulan-kesimpulan awal yang bisa dijadikan pedoman pada saat keputusan Mengenai bentuk-bentuk kerjasama politik itu akan diambil Tadi sudah kita lihat bahwa partai demokrat ada prasyarat untuk membangun sebuah kerjasama politik Meskipun itu normatif saya yakin itu Bu Andi yang buat lah Karena itu pasti urusan mantan komisioner KPU Tetapi yang paling esensial yang paling esensial adalah apa yang dilakukan Pak Wiranto itu adalah membangun dialog Untuk menyamakan persepsi menyamakan frekuensi Kalau kerjasama politiknya seperti ini kira-kira gimana ya Oke baik saya sebelum bicara syaratnya demokrat apa saya ke Pak Jayadi Kalau bicara hitung-hitungan ada beberapa partai politik yang masih belum jelas menentukan sikap Kalau urutan demokrat itu sebenarnya seberapa penting sih untuk dirangkul Kalau bicara urutan itu kan agak sulit Apa yang kita maksud dengan urutan? Urutan kekuatan partai Kalau urutan kekuatan partai kan jelas nomor satu golkar Sudah ada di dalam, yang ada di luar Kalau yang ada di luar partai yang paling besar suaranya adalah demokrat kan Kan nomor satu PDP, nomor dua golkar, nomor tiga gerendah, nomor empat demokrat Kalau hitung-hitungan itu Tapi kan memilih, kalau soal wapres misalnya Memilih wapres itu kan cawapres ya Bukan cuma soal hitung-hitungan besar kecil partai Tapi juga soal tadi, hitung-hitungan politik Kemudian hitung-hitungan teknokratis, kompetensi, integritas, segala macam Lalu hitungan elektoral, kemudian hitungan kemistri Kan mau gak mauin kan kalau ada cawapres, si presidennya cocok sama siapa Itu juga menjadi pertimbangan Dan juga hitung-hitungan kepentingan partai-partai politik pengusungnya Iya betul, itu jadi yang masuk di dalam hitung-hitungan politik itu Tentu, saya kira semua partai yang mau bergabung itu sadar bahwa Seperti dikatakan oleh Mas Bas, sadar bahwa cawapres cuma satu Tapi kan semuanya akan menggunakan the highest call dulu Tawaran tertinggi dulu, sehingga kemudian dari situ mereka bisa masuk ke kerjasama politik yang lebih konkret gitu Kalau demokrat mulainya tidak dari cawapres, mulainya dari syarat normatif Ya platform segala macam, dari sana kemudian baru bisa meluncur ke bawah ke hal-hal yang lebih teknis Tapi saya kira demokrat juga paham Hambatan bagi demokrat adalah walaupun dia partai terbesar Di luar Golkar ya, kalau mau bergabung dengan Pak Jokowi jadi terbesar nomor tiga Tapi kan ada komunikasi politik yang secara umum lebih renggang dibandingkan dengan partai-partai politik yang selama sudah bekerja sama Pak Jokowi Karena bagaimanapun jarak politiknya, maksud saya Partai Demokrat kan mendeklare sebagai partai penyimbang di tengah Artinya jaraknya ke oposisi dan koalisi itu kira-kira hampir sama Nah sekarang partai demokrat kalau betul salah satu wilayahnya bergabung, berarti kan bergerak lebih ke Jokowi Membangun hubungan Jadi yang diperlukan demokrat adalah mendekatkan dulu hubungan dan komunikasi politik itu Baru kemudian baru bisa bicara soal tawaran-tawaran apa, kompensasi politik apa yang diperlukan Konsesi-konsesi politik yang bisa diambil dan sebagainya Oke, saya coba sederhanakan kata-katanya Pak Jayadi, saya harus bertanya ke Pak Ahmad Basara Seberapa realistis sih sebenarnya PDIP akan menerima demokrat masuk ke dalam barisan koalisi pendukung Jokowi Ketika ada sejarah ibu dan bapak yang selama ini tidak pernah bersama Saya kira pernyataan sekjen DPP-PDI Perjuangan tadi sudah memberikan sebuah sinyalemen yang sangat kuat Artinya saat ini diterima? Bahwa PDI Perjuangan membuka diri, kerjasama politik Kan tadi kita sudah lihat pernyataan Mas Hasto ya, begitu gamblang, terbuka, tidak ada tafsir lain Tapi itu bukan pernyataan Ibu Mega? Kita bicara institusi, PDI Perjuangan ini adalah institusi partai politik Jadi Anda jangan men-spread partai politik itu bukan pada representasi simbol-simbol partai politik Dan saya kira Pak Hasto membuat pernyataan itu adalah sebagai sekjen DPP-PDI Perjuangan Yang pastilah beliau mempertanggungjawabkan pernyataan politiknya itu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Selaku instansi eksekutif partai tertinggi Sebaliknya, karena ada sinyal dari Ketua Umum kemudian beliau berani menyatakan Iya, saya kira itu maksudnya Saya kira itu maksudnya, Pak Tidak mungkin seorang sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto Kristianto Membuat pernyataan seperti itu Tanpa mendapatkan, apa namanya Paling tidak ada sinyal dari Ketua Umum Oke, Bu Andi kalau sinyal Secara personal kan sudah ada sinyal juga dari Ibu Mega Satu sudah ketemu Agustus lalu Kemudian setelah itu ada ketemu langsung antara AHY dengan Ibu Mega Waktu ngambil nomor urut di KPU misalnya Ini kan Diketan lo duduknya kayak gini Iya kan Jadi apa boleh buat, kita harus membacanya begitu Jadi sinyal-sinyal itu menunjukkan sudah mulai ada keterbukaan Baik secara personal maupun secara institusional Dari, karena bagaimanapun para Ibu Mega masih tetap penting Sangat penting di, kalau nggak sentral ya Sangat penting di PDIP sampai hari ini Oke, Bu Andi kalau sinyalnya sudah positif Dari PDI sudah membuka diri Apa yang Jangan lupa ya, saya tambahkan loh Kerjasama politik PDI Perjuangan dengan Demokrat Di Pilgub, di Pilwali, Pilbub itu banyak sekali Jadi bukan tidak ada kerjasama politik Tapi kan ada yang berkata bahwa daerah dengan pusat berbeda Oh enggak, di tingkat nasional juga kami di fraksi PDI Perjuangan Dengan fraksi Demokrat sering membuat satu kerjasama politik Yang baik dengan Partai Demokrat di DPR RI Oke, Bu Andi Apa yang ditunggu oleh Demokrat untuk kemudian memutuskan? Apakah memang masih berharap ada poros ketiga? Jadi begini Kalau saya melihat posisinya kan Pak SBY Satu Ketua Umum Partai Yang kebetulan juga kan anaknya Mas Ahaye Yang punya survei yang cukup bagus Dan punya kompetensi lah Satu sisi, yang lain itu Beliau sebagai mantan presiden Tentu selalu menyatakan Apapun untuk kepentingan bangsa dan negara Kita mesti dahulukan dengan segala macam Kepentingan partai dan pribadi dan segala macam Nah karena itu beliau kemarin Walaupun tidak ikut incas dalam Pilpres yang lalu Beliau menyatakan penjambah itu Karena memang apapun yang bagus Yang dipimpul oleh pemerintahan sekarang Pasti kita akan dukung Tapi kalau memang ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan pemerintah Kita sudah pasti kritisi Artinya apa? Peluang kerjasama itu selalu ada Tetapi tidak berarti silent untuk membiarkan segala sesuatunya Nah sekarang kita Mungkin kalau kita letakkan Ini harus kembali kepada titik nol Untuk memulai Pilpres yang akan datang Tidak melihat pada segmen pemilu yang lalu Tidak full melihat itu ya Artinya apa yang ada kemarin koalisi itu Semua bisa terjadi perubahan Karena itu saya kira benar Pak Jokowi sebagai Presiden Dan sebagai yang akan mencapres kembali Di internal koalisinya pun harus dijaga Harus dirawat gitu ya Karena punya perluan juga Di internal koalisi ini membangun koalisi-koalisi yang lain Kalau tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi Itu semua bisa terjadi Karena itu saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi Dengan ketemu Pak Ailang ke Ketua Menggolka Dengan Pak Muhyimin Dengan tadi segala macam Ketua Menggolka Secara internal koalisinya Itu memang harus dijaga Kalau tidak kan bisa membuat poros Yang lain Saya kira itu wajar ya Saya kira yang Bu Andri katakan tadi Itu juga disadari oleh Pak Jokowi Deklarasi-deklarasi dukungan Partai-partai politik pada pencaparesen Pak Jokowi ini Kan masih sebatas deklarasi politik Belum ada kepastian menjadi deklarasi hukum Deklarasi hukum yang saya maksudkan adalah resmi Mendaftarkan di KPURI Pada tanggal 4 sampai 10 Agustus yang akan datang Sehingga oleh karena itu Waktu dari hari sekarang sampai dengan tanggal 4 Dan 10 Agustus yang akan datang Itu memang sangat menentukan Sehingga cara dan pola serta keputusan Yang akan diambil Pak Jokowi Untuk mendukungan cawa presiden itu Juga akan menentukan konsistensi Partai-partai yang sekarang sudah mendeklarasikan Secara politik mendukung pencaparesen Pak Jokowi Apakah akan berlanjut Sampai pendaftaran di KPU tanggal 4 sampai 10 Agustus Karena itu kalau ditanya tadi Kenapa Pak Jokowi belum menentukan sikap Karena semuanya masih mungkin Karena semuanya masih mungkin Tapi pertanyaan yang mungkin lebih konkret Bu Andi adalah Kalau lihat pemaparan Bu Andi tadi Fakta-fakta yang dimiliki Demokrat saat ini Apakah urutannya memang mencoba dulu Potensi AHI sebagai poros ketiga Kemudian kalau gagal baru bergabung dengan pemerintah Atau seperti apa? Sebetulnya enggak ada sih opsi-opsi seperti itu ya Kita kan fakta saja bahwa ini ada hasil survei Yang memperkan ternyata Masa Haya Pasca Pilgub DKI Itu surveinya juga semakin naik ya Dan saya kira juga itu diperhatikan lah Oleh pimpinan-pimpinan partai yang lainnya Tapi kita juga kan rasional juga ya Pada titik tertentu Pak SBE tentu sangat rasional Menghadapi situasi politik saat ini dan ke depan Yang pasti bahwa kita punya sumber daya kader Yang punya kemampuan seperti Masa Haya Dan bukan hanya Masa Haya juga ya kan Banyak juga potensi kader lainnya Karena itu politik Saya lihat bahwa politik adalah sesuatu juga Bagian dari bagaimana membangun Pisi-misi yang sama Atau mendekati sama lah Seperti kalau misalnya tadi ada peseratan Demokrat menginginkan Pisi-misi seperti ini Itu match enggak dengan Pisi-misi Pak Jokowi Atau ke Poros Pak Prabowo dan seterusnya Semua ini masih mungkin kita lakukan Nah baru kemudian turun kepada Teknis yang berikutnya Bicara tentang personil Pada posisi-posisi Apakah Demokrat harus harga mati Misalnya Masa Haya menjadi jawab presi Sampai dengan dati ini tidak ada pernyataan Satupun dari Demokrat yang menyatakan Bahwa kami harus jawab presi itu Enggak pernah ada sampai saat ini Oke, baik nanti kan kita lanjutkan Di segmen terakhir Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk Kami masih akan kembali Usai jendela berikut Terima kasih telah menonton!